Perserikatan Naga Api Jilid 16. Si adik segera menceritakan tentang semua pengalamannya secara singkat. Diam-diam Tong Wi Hang bersyukur karena mendengar adiknya yang seharusnya mengalami malapetaka besar itu malahan berbalik mendapat nasib sebaik itu. Kata Wi Hang dengan muka berseri, bagus, hebat. Jadi kau sekarang adalah murid dari rahib sakti yang terkenal itu. Pantas kau berani omong besar, dan tentunya ilmu silatmu pun maju pesat juga. Sahut William sambil tertawa, sekarang kalau kau berani menggoda ku lagi, kemanapun kau lari pasti berhasil ku kejar dan ku hantam pantatmu. Demikianlah, untuk sesaat lamanya kedua kakak beradik itu melupakan apa yang sedang menjadi beban pikirannya masing-masing. Mereka bergurau dengan riang gembira seperti dulu lagi. Bahkan kelakuan mereka kadang-kadang seperti anak kecil saja. Tiba-tiba William bertanya, Eh, Ahong, ku dengar dari orang Tiong Gipiau Heng katanya kau sekarang adalah calon menantu Cian Loeng Hiong? Ketika mendengar berita itu, aku jadi sulit membayangkan bagaimana caranya kau merayu gadis itu, entah kera merayu itu kau dapatkan dari kitab yang mana. Kata-kata William itu seakan-akan mengingatkan Wi Hang akan tugasnya yang belum selesai dalam menemukan Cian Ping kembali. Seketika itu juga air mukanya yang riang gembira itu berubah menjadi muram dan lesu, ya, tetapi sekarang aku tidak tahu di mana beradanya calon istriku itu aku tidak tahu, bahkan bagaimana nasibnya di tangan penculik-penculik itu pun aku tidak tahu. Ia ibarat seekor domba gemuk di tengah serigala-serigala HWL Yong Pang itu. Kuharap saja Song Kim masih punya hati nurani yang mengingatkan akan kebaikan bekas gurunya dulu. William dapat memaklumi kerisauan hati kakaknya itu, maka ia pun tidak bersendagurau lagi. Tanyanya, apakah jejak penculik-penculik itu sedikit pun belum kau temui? Wi Hang menggelengkan kepalanya, kalau sudah kutemui, masakan aku akan duduk bercakap-cakap denganmu di tempat ini? Sudah satu hari dua malam aku berputar-putar di padang perdu yang luas ini, tapi belum kelihatan batang hidung mereka seorang pun juga. Tetapi justru baru pada sore ini aku menemui suatu kejadian yang barangkali bisa menjadi petunjuk penting, kata William. Seng kakak terlonjak dari duduknya dan tanyanya dengan hampir berteriak, apakah tamu? Cepat ceritakan kepadaku. William lalu menceritakan tentang pengalamannya bertemu dengan tiga orang petugas rahasia kerajaan Beng yang juga sedang memburu orang-orang HWL Yong Pang. Tetapi ketiga orang petugas itu telah mengalami nasib malang dan menemui ajalnya semuanya. Tidak lupa William mengemukakan tentang bentuk luka-luka yang terdapat pada diri ketiga korban itu. Bekas cengkeraman lima jari tangan dan bekas sabetan golok yang memanjang tanya Wihong. Ya, ku kira begitu. Seng kakak segera menepuk pahanya sambil berseru, pasti kakak beradik sepupu keparat itu. Siapa mereka adiknya bertanya dengan tertarik. Pemimpin kelompok dan wakil pemimpin kelompok dari Jing Ki Tong, kakak beradik sepupu si Auyang, kakaknya menerangkan. Si kakak sepupu bernama Auyang Xiaohui dan di Su Coan terkenal dengan gelarnya sebagai Co Siang Huimo. Adik sepupunya bernama Auyang Xiaohui dan permainan golok sabitnya memang cukup hebat. Wihong mengangguk-anggukan kepalanya dan berkata, oh, kiranya cuma seorang Tong Chu dan seorang Hou Tong Chu. Di Kehang aku bahkan pernah bertempur dengan seorang Tong Chu dan dua orang Hou Tong Chu mereka, bahkan aku pernah bertempur pula dengan yang mereka sebut Su Chia, yang kedudukannya lebih tinggi dari Tong Chu. Wihong tidak tahu apakah adiknya itu sedang membual atau tidak, tetapi keterangan adiknya tentang mayat ketiga petugas kerajaan itu telah merampas perhatian Wihong. Katanya dengan bernafsu, kalau begitu orang-orang HWL Yongpang itu sebenarnya tidak tahu dari tempat ini. Adikku, marilah kita cari mereka. Namun William menggelengkan kepalanya, dalam keadaan yang kelelahan dan serba tidak terawat seperti ini, andai kata kau temukan mereka juga belum tentu kau bisa menang. Aku usulkan bagaimana kalau kau makan dulu dan beristirahat sejenak memulihkan tenagamu, setelah itu barulah kita akan berangkat bersama-sama untuk memburu mereka. Kau setuju? Wihong merasa bahwa usul adiknya itu cukup masuk akal, karena andai kata bertemu dengan kakak beradik sepupu Sia Uyang itu dalam keadaan lelah, maka sama saja dengan mengantarkan nyawa. Maka ia pun menyetujuinya. Kemudian dengan lahapnya Wihong menghabiskan semua makanan dan minuman yang disodorkan kepadanya oleh adiknya. Keadaan tubuhnya memang tidak terawat sejak ia meninggalkan Taibeng, maka kini terasa betul betapa lelahnya. Setelah mengisi perut, kakak beradik itu segera duduk bersila dan mulai bersemedi untuk mengumpulkan semangat mereka. Ketika tengah malam telah lewat sedikit, Wihong lah yang hatinya sudah tidak sabaran untuk mengejar orang-orang HWL Yongpang. Maka ialah yang lebih dulu menghentikan semedinya dan katanya, kukira sudah cukup istirahat kita. Kita berangkat sekarang. William memahami kegelisahan kakaknya itu, apalagi karena William sendiri pun juga sudah gatal tangannya ingin menghajar orang-orang HWL Yongpang itu, maka ia pun menghentikan semedinya dan mempersiapkan diri. Diringkaskannya pakaiannya. Tanyanya kepada kakaknya, kita akan berjalan kaki saja atau menunggang kuda? Kita berjalan kaki saja, dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh, sebab jika kita menunggang kuda maka derapnya akan mengejutkan buruan-buruan kita itu, dan memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Eh, alian, mana senjatamu? William melancarkan beberapa pukulan dan tendangan yang cepat dan keras untuk merobohkan beberapa batang pohon, lalu katanya sambil tertawa, Tangan dan kakiku inilah senjataku. Wihang kagum juga melihat kehebatan ilmu tangan kosong adiknya itu, tetapi ia pura-pura menggerutu, Wah, sifat kepala besarmu itu agaknya belum hilang-hilang juga. Mulailah kakak beradik itu mengitari padang perdu itu dengan silang-menyilang. Mereka hanya setengah berlari, sengaja mereka tidak berlari keras-keras agar tenaga mereka tetap terpelihara sebelum bertemu dengan musuh. Tetapi dasar anak-anak muda, kadang-kadang timbul juga rasa iseng di hati kakak beradik itu untuk saling menjajaki kemajuan masing-masing. Jika sudah demikian, maka kedua sosok tubuh itu tidak nampak bentuknya lagi karena gerakannya yang begitu cepat. Mereka hanya berujur dua sosok bayangan yang berkelebat bagaikan kilat di tengah-tengah padang perdu itu. Ternyata mereka tidak dapat saling meninggalkan satu sama lain, meskipun salah satu telah mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya. Mau tidak mau kedua saudara itu timbul rasa bangganya melihat kemajuan saudaranya yang lain. Sampai hari hampir menjadi terang, kedua saudara itu telah mengelilingi padang perdu itu tanpa hasil. Akhirnya mereka kembali ke kaki bukit kecil, di mana kuda tunggangan William dan kuda tunggangan dua orang petugas kerajaan itu masih ditambatkan. Di tempat itu kakak beradik itu beristirahat lagi sambil memakan bekalnya. Gila, mereka bagaikan hilang lenyap begitu saja di telan bumi, Gerut Wihong. Jika kita menyelidiki selama hari terang, kemungkinan besar kita akan menemukan jejak mereka, kata William. Kukira mereka tidak mungkin berjalan kaki saja, tentu mereka berkuda, dan kuda-kuda mereka tentu meninggalkan jejak di tanah. Lalu kita sekarang harus berbuat apa Wihong yang pikirannya sedang keruh itu agaknya sulit untuk berpikir dengan jernih lagi. Perlahan-lahan William merebahkan diri ke atas rumput yang tebal sambil berkata, masih ada waktu sedikit sebelum matahari muncul benar-benar. Kita akan beristirahat lagi sebentar, sebab tidak mungkin melawan mereka dalam keadaan selelah ini. Untunglah bahwa Wihong masih mempercayai akan kecermatan berpikir dari adik perempuannya itu, sehingga ia pun menuruti usul adiknya itu. Meskipun demikian hatinya selalu saja melonjak-lonjak gelisah. Kakak beradik itu melompat bangun ketika sinar matahari pagi mulai menyengat tubuh mereka. Dan begitu melompat bangun sambil memandang tanah, William pun telah berkata, Nah, kata-kataku betul tidak? Kata-katamu yang mana tanya kakaknya dengan heran. Gadis itu menunjuk ke tanah sambil berkata, Jejak kaki kuda. Dalam keadaan gelap kita kebingungan mencari jejak mereka sampai kemana-mana, padahal setelah hari terang barulah kita ketahui bahwa jejak musuh itu sebenarnya hanya beberapa langkah dari tempat istirahat kita. Aku yakin jejak kaki kuda ini bukanlah jejak kuda para petugas kerajaan, sebab para petugas itu dari arah kota Taibeng, padahal jejak ini jelas sedang menuju ke arah barat laut. Maka pelacakan jejak musuh pun dimulai, kali ini mereka menunggang kuda sebab musuh pun menunggang kuda. Kini kakak beradik itu tidak perlu lagi berputar-putar mengitari padang perdu itu, sebab jejak lawan telah memberikan petunjuk arah yang jelas. Jejak itu masih nyata. Kelihatan di atas tanah meskipun telah lewat semalam. Setelah mereka berkuda puluhan li ke arah barat laut dengan melacak jejak itu, tiba-tiba William berkata, Ahong, berhenti. Ada apa? Dari atas punggung kudanya William menunjuk ke tanah, sambil berkata, Orang-orang HWL Yongpang itu agaknya memang cukup cerdik. Mereka tahu kalau diri mereka sedang dikejar. Maka mereka sengaja meninggalkan jejak ke arah barat laut, padahal di tempat ini mereka telah berbelok ke selatan setelah lebih dulu turun dari kuda mereka. Bekas-bekas penghapusan jejak ini cukup rapi dan hampir sempurna, tapi untung aku masih bisa melihatnya. Sekali lagi Wihang harus mengagumi kecermatan adiknya itu. Dia merasa beruntung bahwa dalam saat seperti itu ia telah bertemu dengan adik perempuannya, yang bukan hanya telah memiliki ilmu silat yang tinggi, tapi juga memiliki kecermatan dan kecerdikan dalam. Menghadapi semua keadaan. Jika Wihang sendiri, mungkin dalam keadaan pikiran yang keruh itu ia tidak akan dapat menemukan arah yang tepat, dan mungkin saat itu ia masih saja berputar-putar di tengah-tengah padang perdu itu tanpa tujuan. Melihat jejak lawan, seketika itu juga semangat tempur Wihang berkobar hebat. Geramnya, bagus. Kini kita telah menemukan jejak bangsat-bangsat itu. Tunggulah pembalasanku sementara itu si Kunsu, penasehat perang, telah berkata pula, Ahong, sekarang kita melanjutkan perburuan kita dengan berjalan kaki saja. Jangan sampai musuh lari semakin jauh begitu mendengar derap kaki kuda kita, dugaan dan perhitungan gadis itu ternyata tepat juga. Dengan mengikuti jejak-jejak yang sengaja disamarkan itu, kini kedua kakak beradik itu memang telah semakin dekat dengan orang-orang yang mereka buru. Tetapi karena kakak beradik itu memang tertinggal agak lama, hampir semalam suntuk, maka setelah berjalan. Sampai hampir sore barulah berdua benar-benar berhasil mendekati tempat musuh. Sementara itu, Sung Kim dan kawan-kawannya sedang duduk bergerombol di rumputan sambil membakar daging binatang buruan mereka. Tubuh Cian Ping yang masih dalam keadaan tertotok itu pun rebah di antara mereka. Orang-orang HWL Yongpang itu tidak tergesa-gesa lagi untuk melanjutkan perjalanan, karena mereka mengira bahwa orang-orang yang memburu mereka tentu telah tersesat oleh jejak palsu yang mereka buat. Bahkan orang-orang HWL Yongpang itu berani membuat perhatian untuk menghangatkan badan dan berani pula bercakap-cakap dengan suara yang keras. Orang-orang Tolol Tionggi Piau Heng dan gerombolan kantong nasi yang menamakan diri petugas-petugas kerajaan itu tentu tidak mampu lagi menyusul kita, kata Hontoan dengan bangganya, sambil menggerogoti segumpal daging rusak bakar. Tong Cu dan Ho Tong Cu kita telah mendahului kita menuju ke Lem Chang, dan kita harus secepatnya menyusul ke sana, kata An Siolun. Keempat kawannya mengangguk-anggukan kepalanya menyetujui usul An Siolun itu. Keempat kawannya itu masing-masing adalah Hontoan, si murid Durhaka Song Kim, serta dua orang saudara kembar bermuka buik yang mahir ilmu pukulan tisah ciang, pukulan pasir besi, yaitu Cong Yod dan Cong Hun dari Soateng. Terdengar pula suara Hontoan di antara suara mulutnya yang berkecap-kecap mengunyah makanan. Ya, ku dengar kabar bahwa bukan hanya Tong Cu dan Ho Tong Cu dari Jing Ki Tong kita saja yang berkumpul di sana. Namun tujuh orang Tong Cu dan tujuhu Tong Cu dari ketujuh kelompok yang lain pun kabarnya juga sedang menuju ke Lem Chang. Wah, kalau begitu ramai sekali nih, kata Cong Hun. Tentu saja, sahut Song Kim. Inilah pertemuan terlengkap dari Pang Kita yang diadakan di luar Cong Toh, Markas Pusat. Seluruh anggota dari kepala kelompok sampai anggota terendah harus berkumpul di sana, kecuali yang sedang menjalankan tugas. Selain Jing Ki Tong, kelompok panji hijau, kita akan hadir pula semua anggota dari Ui Ki Tong, kelompok panji kuning, Ang Ki Tong, kelompok panji merah, He Ki Tong, kelompok panji hitam, Per Ki Tong, kelompok panji putih, Cik Ki Tong, kelompok panji ungu, Lem Ki Tong, kelompok panji biru, serta Jai Ki Tong, kelompok panji coklat. Siapa yang berani melanggar perintah untuk menghadiri pertemuan itu, ancamannya adalah hukuman mati. Terdengar Chong Yeo bertanya, kira-kira bagaimana kepandayan Tong Chu kita kalau dibandingkan dengan ketujuh orang Tong Chu lainnya? Sung Kim yang merasa dirinya lebih tahu dari siapapun, segera mulai bicara panjang lebar tanpa disuruh. Menurut Su Hu, maksudnya guru barunya bukan Cian Sin Hui, kedelapan orang Tong Chu dari HWL Yongpang kita itu memiliki kepandayan istimewa dan keunggulannya. Masing-masing. Misalnya saja Auyang Tong Chu kita punya ilmu silat Mochi Jiao, cengkeraman jari iblis, yang hebat, sedangkan Kua Tong Chu dari Ui Ki Tong punya ilmu silat Kau Kun, jurus kera, yang ampuh, sehingga ia mendapat julukan Tijiao Tuan, monyet bungkuk berkuku besi. Begitu pula para Tong Chu lain juga punya kepandayan masing-masing, tapi sulitlah diketahui siapa yang lebih unggul, melihat keempat orang kawannya terangguk-angguk dengan kagum akan ceritanya, maka Song Kim pun meneruskan ceritanya dengan penuh semangat. Pertemuan HWL Yongpang di Lemcang adalah pertemuan terbesar yang pernah diadakan oleh Pang kita. Yang akan hadir bukan hanya 8 Tong Chu dan 8 Ho Tong Chu saja, tetapi juga akan dihadiri oleh 4 orang sucia, duta keliling, kita. Bahkan T. Leong Hiang Chu, Hulu Balang Naga Bumi, Tiang Leong Hiang Chu, Hulu Balang Naga Langit, dan Kim Leong Hiang Chu, Hulu Balang Naga Emas, juga akan hadir untuk mendampingi Pang Chu, ketua, kita. Hebat seru Cong Haun. Tetapi apa maksudnya Pang Chu mengadakan pertemuan selengkap itu? Hal ini aku kurang tahu, sahut Song Kim dengan agak tersipu. Sebaliknya Han Toan cepat menimberung, nah, hal ini malahan aku yang tahu. Serentak semua metu diarahkan kepada Han Toan, An Siolun segera mendesaknya dengan perasaan ingin tahu, hayolah cepat kau ceritakan kepada kami, jangan membuat kami jadi penasaran. Sengaja Han Toan berlagak jual mahal dengan menghabiskan dulu sisa-sisa daging bakarnya, dan membiarkan teman-temannya menunggu ceritanya dengan tidak sabar. Setelah dagingnya habis, barulah ia bercerita, aku pernah mendengar percakapan antara Tong Chu dengan adik sepupunya itu. Katanya berkumpulnya para pimpinan Pang Kita di Lemp Chang itu adalah untuk mengimbangi gerakan dari golongan yang menamakan diri golongan lurus itu. Tahukah kalian, bahwa pada bulan depan di Kuil Xiao Lim Si di Siong San akan diadakan pertemuan? Seluruh tokoh dunia persilatan untuk membahas tindakan bersama dalam menghadapi HWL Yong Pang Kita. Nah, tentu saja kita tidak boleh kalah gertak, oleh karena itulah Pang Chu mengumpulkan seluruh anggota di Lemp Chang, untuk menunjukkan bahwa kita pun punya kekuatan yang tidak dapat dihina begitu saja. Bahkan Pang Chu juga mengundang golongan-golongan yang selama ini tersinkir dari pergaulan, untuk bergabung dengan kita. Chong Yeo menyambut penjelasan hantoan itu dengan tepuk tangan dan kata yang berapi-api, bagus sekali. Selama ini kita-kita yang dicap sebagai golongan hitam ini telah kehilangan kebebasan bergerak kita, digemcat oleh kaum munafik yang menamakan diri pendekar-pendekar budiman itu. Huh, sudah masanya kita harus bangkit dan mempersatukan segenap kekuatan kita, kini gilirannya kaum munafik itu yang harus gemetar ketakutan melihat keangkeran kita. Untuk sesaat orang-orang HWL Yongpang mencoba meresapi kata-kata itu. Nampaklah, betapa wajah mereka telah dipenuhi dengan perasaan bangga dan semangat yang berkobar-kobar. Yang terdengar hanyalah suara gemeretak kayu yang termakan api, sementara di kejauhan terdengar sayup-sayup kokok ayam hutan, menandakan tengah malam telah dilewati dan dini hari sudah mendekat. Beberapa saat kemudian kesunyian itu dipecahkan oleh suara ansiaulun, Hi, adakah di antara kita yang pernah melihat bagaimana wajah asli HWL Yongpang cuk kita? Tidak seorang pun menjawab pertanyaan itu. Tetapi sikap dia mereka sudah merupakan jawaban tidak. Kemudian Hontoan berkata dengan suara yang berat, kita sebagai anggota biasa, jangan harap seumur hidup bisa melihat wajah asli ketua kita. Bahkan para Tongcu dan Ho Tongcu pun hanya kadang-kadang saja bisa memandang wajah asli beliau. Kabarnya yang dapat melihat wajah Pangcu setiap hari hanyalah Tel Yong, Tian Leong dan Kim Leong Hi Yang Chu bertiga, karena mereka bertiga adalah saudara-saudara angkat. Pangcu yang hubungannya sangat erat. Namun agaknya ketiga Hi Yang Chu itu pun meniru jejak Pangcu, yaitu menutup wajah mereka di balik topeng-topeng yang menakutkan itu. Entahlah, mereka memang orang-orang berkepandaian tinggi tetapi bersikap aneh, kata Song Kim. Namun ku dengar belakangan ini bahwa di antara ketiga Hi Yang Chu itu terjadi perselisehan pendapat yang agak hebat. Bahkan keretakan itu sudah menjalar ke bawah dan agak mempengaruhi kedelapan kelompok dalam Pang kita. Hi, kenapa aku belum pernah mendengar hal itu? Tanyaan Xiao Lun dengan keheranan. Kenapa ketiga Hi Yang Chu itu sampai berselisih tiba-tiba Song Kim menyadari bahwa ia telah membicarakan sesuatu yang seharusnya tidak patut dibicarakan secara terbuka. Membicarakan urusan para atasan Pang adalah sama halnya dengan mencari malapetaka buat dirinya sendiri, sebab hal itu tabu untuk dibicarakan. Muka Song Kim tiba-tiba menjadi pucat setelah sadar bahwa ia tidak dapat mengendalikan mulutnya. Dengan serta merta ia mencoba membelokan arah pembicaraan, ah, tidak ada apa-apa, mulutku memang sering tidak terkendali. Anggap saja ucapanku yang tadi itu tidak ada. Tetapi sifat ingin tahu adalah salah satu sifat manusia yang paling menonjol, tidak terkecuali bagi orang-orang HWL Yong Pang itu. Ucapan Song Kim yang setengah-setengah itu malah menimbulkan perhatian mereka, sehingga An Xiao Lun mendesak lagi, Katakan saja apa yang kau ketahui, Song Kim, kenapa sampai ada perselisihan di antara ketiga Hyang Chu itu. Kami berjanji akan menutup mulut serapat-rapatnya, semua pembicaraan di tempat ini tidak akan bocor keluar. Bukankah begitu, kawan-kawan? Ya, apa yang kita dengar dari Song Kim ini hanya khusus untuk kita berlimat, sahut hontoan. Aku bersumpah akan menutup mulut serapat-rapatnya. Hatiku sudah terlanjur gatal ingin mengetahui cerita selanjutnya. Si kembar dari Soateng pun agaknya mempunyai perasaan yang sama. Kata Cong. Hun, betul, di tempat ini tidak ada orang yang mendengar pembicaraan kita. Dan Cong Yo menyambung, barang siapa di antara kita yang membocorkan percakapan ini, akan bersama-sama kita tangkap dan kita robek mulutnya. Mendengar desakan kawan-kawannya itu, diam-diam Song Kim mengutuk keteledorannya sendiri yang tidak dapat mengendalikan mulutnya itu. Dengan berat hati ia menjawab, Maaf, kawan-kawanku, bukannya aku tidak mempercayai janji dan sumpah kalian, tetapi kalian harus ingat bahwa manusia adalah penuh kehilafan. Apalagi kalian tergolong manusia-manusia yang doyan arak. Jika suatu ketika kalian mabuk dan mengeluarkan perkataan ini tanpa sadar, maka bagian kita masing-masing adalah sebutir racun penghancur tubuh yang mengerikan itu. Kita akan mengalami nasib seperti Tong Chu kita yang lama, Tio Tong Chu, yang mati dengan tubuh meleleh. Karena itu lebih aman buat aku dan buat kalian, jika sesedikit mungkin saja di antara kita yang mengetahui urusan yang tabu ini. An Siolun menarik napas panjang dengan kesalnya, sedangkan Hong Toan menggeruk-geruk kepalanya yang tidak gatal. Meskipun rasa ingin tahu itu menggebu-gebu dalam diri mereka, tetapi mereka pun memaklumi kenapa Song Kim begitu ketakutan untuk membicarakan hal itu, seakan-akan membicarakan suatu mantra pemanggil iblis saja. Mengetahui urusan rahasia para pucuk pimpinan HWL Yongpang adalah sama halnya dengan menyimpan racun di dalam perutnya sendiri. Siapa yang berani menanggung bahwa di kemudian hari mereka tidak akan kelepasan bicara? Dan hal itu berarti kematianlah yang menjadi bagian mereka. Akhirnya pembicaraan pun mulai beralih kepada soal-soal yang sudah biasa mereka percakapkan sehari-hari. Mulai soal arak, judi, main perempuan atau membunuh. Lalu kata-kata kotor pun mulai berhamburan dari mulut-mulut mereka, diselingi gelak tertawa mereka. Namun nampaklah bahwa Song Kim agaknya belum merasa tenang betul akan kata-kata yang terlanjur diucapkannya tadi, suara tertawanya masih kelihatan agak dipaksakan. Pembicaraan yang paling panas adalah yang mengenai soal main perempuan, masing-masing menceritakan pengalamannya sendiri-sendiri sehingga tanpa sadar mereka mulai terangsang. Dan kini mati jalan mereka mulai tertuju kepada Qian Ping yang masih meringkuk dengan tubuh tertotok itu. Meskipun saat itu Qian Ping nampak agak kusut dan kurus, tetapi perempuan tetap perempuan. Apalagi Qian Ping bukan tergolong gadis yang buruk rupa. Diam-diam Song Kim mulai berdebar-debar melihat kawan-kawannya mulai semakin sering melirik ke arah Song Kim, dengan pancaran metu yang mirip serigala kelaparan itu. Akhirnya apa yang dikhawatirkan oleh Song Kim itu pun terjadilah. An Xiaolun tiba-tiba saja berkata kepada Song Kim dengan cengar-cengir, Eh, Song Kim, sungguh beruntung kita ini. Tak ku duga bahwa tugas untuk membereskan situa bangka Qian Xinwi itu ternyata demikian lancar. Bahkan kita berhasil pula, eh, berhasil, hihihi. Song Kim pura-pura tidak mendengar perkataan itu dan pura-pura sedang mengunyah dagingnya. Tapi agaknya hontoan juga sependapat dengan An Xiaolun, maka ia berkata sambil tertawa, Wah, Xiaolun bicara berbelit-belit. Bilang saja terus terang, bahwa kita butuh penghangat badan di malam yang dingin ini. Anak perempuan Qian Xinwi ini telah berhasil kita tawan dengan kerjasama kita berlima, maka hasilnya pun akan kita nikmati bersama-sama pula. Metu Song Kim tiba-tiba menjadi berapi-api, geramnya, hontoan, harap kau jaga mulutmu baik-baik selama kau masih ingin kuanggap sebagai kawanku. Khusus untuk gadis Shijian ini, ia punya tempat yang istimewa dalam hatiku, ia tidak akan bisa kita samakan dengan perempuan-perempuan yang biasa kita culik lalu kita pakai beramai-ramai itu. Ah, masakan gadis ini lain daripada yang lain potong Congyo dengan acuh-ta'acuh. Dan saudaranya menyambungnya sambil tertawa peringisan, perempuan tetap perempuan, mana ada yang lain daripada yang lain segala. Kalau tidak percaya, coba buka pakaiannya, semuanya akan sama saja, serempak meledaklah tawa orang-orang HWL Yongpang itu tentu saja Song Kim terkecuali, bahkan darahnya semakin mendidih mendengarkan senda gurau kawannya itu. Tutup mulut kalian teriaknya. Serentak orang-orang HWL Yongpang itu terdiam bagaikan cengkerik diinjak seorangnya. Kemudian terdengar suara ansiaulun dingin, agaknya kau mulai hendak merusak kebiasaan yang selama ini sudah kita anut, Song Kim. Kau sudah mulai menjadi serakah dan mementingkan diri sendiri. Han Toan juga berkata, selama ini kita selalu bekerja sama, lalu menikmati hasilnya secara bersama-sama pula. Aku tidak ingin kebiasaan itu menjadi rusak hanya karena pokal salah seorang di antara kita, dengan alasan apapun. Sementara itu dua saudara kembar dari Soateng itu nampak tenang-tenang saja menggerogoti daging bakar mereka. Meskipun mereka tidak berbicara apapun, namun jelas bahwa sikap mereka ada di pihak ansiaulun dan Han Toan. Sung Kim menghadapi semuanya itu dengan gigi gemer tak menahan amarah. Ia menyadari bahwa dirinya telah mendapat kemajuan ilmu silat yang berarti sejak menjadi murid Teng Kyaopo dari Taisan itu, namun ia ragu-ragu jika harus bertempur melawan keempat kawannya itu, sebab keempat orang itu pun bukan anak-anak kemarin sore dalam urusan berkelahi. Si kembar Chong Yeo dan Chong Hun itu merupakan bekas begal-begal yang cukup ditakuti di wilayah Soateng, entah berapa banyak nyawa manusia yang telah melayang di bawah pukulan pasir besi mereka. Sedangkan ansiaulun dan Han Toan juga punya riwayat hidup yang tidak kalah menggetarkannya, sebab mereka juga bekas bajak-bajak laut di lautan timur yang cukup tangguh pula. Menghadapi mereka berempat sekaligus, jelas Song Kim akan menghadapi kesulitan besar. Sesaat lamanya Song Kim menjadi ragu-ragu. Ia harus memilih kehilangan Qian Ping yang bertahun-tahun dirindukannya itu, atau harus kehilangan keempat orang kawannya yang akan berubah sebagai lawan? Betapapun jahatnya hati Song Kim, Tapi apakah ia akan sampai hati melihat gadis yang telah dikenalnya sejak kecil itu akan dijadikan bahan pestapora, seperti kambing gemuk di tangan kawanan serigala? Begitulah keadaan menjadi tegang. Empat pasang metu yang buah sedang menatap ke arah metu Song Kim untuk menantikan keputusan anak muda itu. Namun keempat orang itu pun tidak berani terlalu memojokkan Song Kim, sebab mereka pun masih cukup menyegani guru Song Kim. Hanya saja gadis secantik Qian Ping memang sudah pantas diperebutkan dengan sedikit menyerempet bahaya. Dalam pada itu, meskipun tubuh Qian Ping tidak dapat bergerak karena tertotok, namun telinganya tetap dapat mendengar semua Pembicaraan orang-orang yang menculiknya itu. Maka bergidiklah Qian Ping kalau mengenang nasib mengerikan yang bakal dialaminya. Diam-diam ia berharap agar Song Kim tetap kokoh dengan pendiriannya, agar orang-orang itu terus bertengkar dan kalau perlu biarlah berkelahi dan saling bunuh sendiri. Selama ini Qian Ping hanya mengharap agar daya kerja totokan atas tubuhnya semakin berkurang sehingga ia akan punya kesempatan untuk melarikan diri dari tangan iblis-iblis itu. Ternyata harapan Qian Ping itu terkabul. Song Kim benar-benar adalah seorang anak muda yang berhati keras. Setelah berpikir, terdengarlah jawabannya yang keras, aku adalah lelaki yang punya harga diri. Aku mencintai gadis itu dan aku akan mempertahankannya. Murid-murid Gunung Taisan bukanlah pengecut-pengecut yang takut mati. Jawaban yang keras itu memancing tanggapan yang keras pula. Hantoan yang beratak keras itu menyahut dengan suara hampir berteriak. Tidak usah menyebut-nyebut nama perguruanmu untuk mencoba menakut-nakuti kami. Kalau kami berlima membunuhmu sekarang juga dan melenyapkan mayatmu, maka gurumu si ular keropos itu tidak akan tahu nasib apa yang menimpa dirimu. Dan kami dapat membohonginya dengan mengarang cerita tentang kematianmu. Nah, Song Kim, pikirkan baik-baik. Namun Song Kim justru telah melompat berdiri sambil menyambar tombak panjangnya, sahutnya nekat, gadis ini akan tetap kupertahankan. Persetan apapun yang terjadi mati hontoan pun telah menjadi merah, ia maju selangkah sambil membentak, Hi, kau menantang kami. Di saat suasana sudah berkembang menjadi begitu panas, dan hampir saja pecah baku hantam antara orang-orang HWL Yongpang sendiri, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara teriakan, Bangsat-bangsat HWL Yongpang! Jangan harap malam ini kalian lolos dari tanganku. Jika pada permulaannya kalimat itu masih terdengar agak jauh puluhan tombak maka pada akhir kalimatnya sudah terdengar dekat, hanya beberapa langkah saja dari tempat orang-orang HWL Yongpang itu. Jelas orang yang mementaknya itu punya kecepatan bergerak yang mengejutkan. Hal itu cukup menyadarkan orang HWL Yongpang dari pertengkaran antara mereka sendiri. Dengan sigapnya mereka segera mempersiapkan dirinya masing-masing untuk menghadapi yang mendatangi itu. Terlihatlah dua sosok tubuh melayang datang dengan cepatnya, seakan-akan jatuh dari langit begitu saja. Dan tahu-tahu di tempat itu telah berdiri seorang anak muda dan seorang gadis. Si pemuda berpakaian serba putih, meskipun agak kusut namun cukup tampan, dan tangannya membawa sebatang pedang. Sedangkan si gadis tidak membawa senjata sepotong pun, namun wajahnya menampakkan kepercayaan kepada diri sendiri yang begitu besar. Mereka bukan lain adalah Tong Wi Hang dan adiknya. Kemunculan Tong Wi Hang di tempat itu membuat Song Kim terkejut bagaikan melihat hantu di siang hari bolong. Bagaimana Tong Wi Hang yang telah dipertemukan dengan Auyang Xiaohui dan Auyang Xiaopa itu kini masih tetap sedar bugar tak kurang suatu apapun? Sedangkan bagi Qian Ping, kemunculan Wi Hang itu bagaikan kemunculan seng dewa penolong yang selalu dirindukannya. Namun hatinya merasa kurang enak juga ketika melihat munculnya Wi Hang itu dengan didampingi seorang gadis sayu berusia sebaya dengannya. Siapakah gadis yang muncul bersama-sama dengan Auyang itu demikian Qian Ping bertanya-tanya dalam hatinya. Kelihatannya hubungannya dengan Auyang cukup rapat juga, dalam pada itu Wi Hang tidak dapat lagi menahan kemarahannya yang sudah beberapa hari dipendam dalam hatinya itu. Sambil mengacungkan pedangnya ia melangkah maju dan membentak Song Kim, murid durhaka yang tidak tahu membalas budi. Gurumu. Memperlakukan kau bagaikan putra sendiri, tapi kau sehati binatang ini telah membalasnya dengan tindakan yang paling keji. Sekarang bersiaplah untuk menerima kematianmu. Sebaliknya Song Kim pun mendidih darahnya ketika bertemu dengan saingan asmaranya yang dibencinya sejak beberapa tahun yang lalu itu. Sung Kim menganggap bahwa ia diusir oleh gurunya adalah gara-gara Wi Hang, dan hubungannya dengan Qian Ping putus beberapa tahun. Suara Song Kim pun kini bergetar menahan perasaan denam. Hem, agaknya nasibmu cukup baik sehingga kau berhasil lolos dari tangan Auyang Tong Chu dan adik sepupunya itu. Tapi yakinlah bahwa saat ini kau tidak akan lolos lagi, dan mayatmu akan terkapar tak terkubur di tengah padang perdu ini. Tong Wi Hang tidak sendiri, tiba-tiba terdengar suara seorang gadis, yang suaranya halus tetapi mengandung kewibawaan. Orang-orang HWL Yong Pang itu sering tak menolahkan kepala mereka kepada Willian. Mereka menjadi sangat heran melihat gadis yang tidak bersenjata itu bersikap demikian berani, dan nampaknya sangat percaya kepada dirinya sendiri. Sedangkan dalam hati Qian Ping mendadak saja timbul rasa tidak sukanya kepada gadis itu. Siapa kau Song Kim membentak Willian dengan garangnya? Song Kim berharap bahwa sikapnya yang garang itu akan membuat Willian ketakutan. Aku adalah nenekmu, sahut Willian acuh tak acuh, sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Tiba-tiba terdengar hontoan tertawa, katanya, aku kini tidak ingin berebut gadis siqian itu lagi. Dasar rejeki nomplok, sekarang aku sudah melihat gantinya yang lebih hangat dan segar. Willian pun bersiap-siap ketika melihat orang Sihon itu melangkah mendekatinya sambil menjinjing toya perunggunya. Nampaknya orang-orang HWL Yong Pang itu memandang enteng kepada Willian, dan hal mana cukup membuat Willian jadi gatal tangan untuk menghajar lawan-lawannya itu agar mengenal kelihayanya. Bagian ke-26 Hati-hatilah, hontoan, tiba-tiba An Siaulun memperingatkan kawan-kawannya. Aku menjadi curiga kepada gadis ini. Apakah kalian sudah mendengar dari rekan-rekan kita dari kelompok Wikitong dan Angkitong, bahwa di Kei Hang telah muncul seorang gadis yang hanya dengan tangan kosong saja sanggup melukai dua orang hautongcu dari Wikitong dan Angkitong? Hontoan agak tertegun mendengar peringatan kawannya itu. Tapi ia tetap melangkah maju sambil menjawab peringatan An Siaulun itu, Aku memang pernah mendengar berita itu, tapi kau tidak perlu merasa khawatir. Memang orang, orang Wiki dan Angki yang tidak becus bekerja, lalu mereka sengaja menyebarkan berita bohong katanya lawan berkepandayan sangat tinggi. Tapi aku tidak percaya gadis ini bisa berbuat banyak, paling-paling mencubit dan menggigit. Sementara itu Song Kim telah mulai membuka pertempuran. Disertai sebuah pekek nyaring yang penuh dengan nafsu membunuh, ia mulai menyerang. Bagaikan seekor naga yang sedang murka, ujung tombaknya mematuk secepat kilat ke dada Wi Hong. Wi Hong pun mengimbangi serangan ganas itu dengan tepat. Cepat ia menggeser langkah ke samping, pedangnya dengan tidak kalah cepatnya telah membalas menusuk jalan darah Jing Ling Hiat di lengan Song Kim. Song Kim tidak menduga bahwa Wi Hong dapat bergerak secepat itu. Bahkan kecepatan yang ditunjukkan Wi Hong itu hampir menyamai kecepatan guru Song Kim yang baru, Ang Mo Choa Chong Teng Kyaopo. Cepat Song Kim melompat ke belakang, sambil membatin, pantas bocah ini bisa lolos dari tangan Tong Chu. Dan Ho Tong Chu kami, kiranya anak ini memang jauh lebih hebat dari dua tahun yang lalu. Tong Wi Hong yang telah dibakar api dendam oleh kematian Cian Sin Witu, kini telah merangsak dengan ganas terampak kenal ampun. Jika Song Kim mundur dua langkah, Wi Hong pun maju dua langkah. Pedangnya berkilauan dengan jurus Ek Choa Sem Hian, ular putih muncul tiga kali. Seketika itu juga Song Kim merasakan matanya menjadi kabur oleh kilauan pedang lawan, sebab dilihatnya lawannya seakan-akan memegang tiga batang pedang yang digerakkan serempak. Yang mana serangan asli, yang mana serangan palsu sulitlah dibedakan. Sekali lagi Song Kim dipaksa melompat mundur dengan gugup. Melihat Song Kim terdesak, mau tidak mau rekan-rekan HWL Yong Pang harus melupakan pertengkaran di antara mereka sendiri. Chong Yu segera mulai bergerak membantu Song Kim. Telapak tangannya yang terlatih dan mampu menghancurkan setumpuk batu merah itu kini diayunkan untuk mengebrak tengkuk Wi Hong. Dari sudut lain, saudara kembarnya pun ikut turun tangan dengan melancarkan sebuah tendangan pisau kaki yang kuat ke lambung Wi Hong. Serbuan penjahat kembar dari Soateng itu tidak dapat dianggap remeh, sebab keduanya ternyata menunjukkan tingkatan ilmu yang tidak berselisih jauh dengan Song Kim. Kini dengan dikepung bertiga jelaslah Wi Hong harus memeras keringat untuk mengalahkan mereka. Namun demikian, dengan semangat untuk membalaskan dendam Qian Sin Wi, Tong Wi Hong meladeni ketiga orang lawannya itu dengan gagah berani. Ia juga tidak berani lengah kepada penjahat kembar dari Soateng itu, sebab meskipun sepasang penjahat itu tidak bersenjata tetapi kepalan dan tendangan mereka bagaikan martil-martil besi yang bisa meluluh lantakan tulang belulang lawannya. Di samping itu, ilmu tombak Song Kim juga tidak dapat diabaikan, semenjak mengangkat guru kepada Teng Kyaopo, Song Kim telah mempermantap dan memperkaya jurus-jurus ilmu tombaknya. Dan, kini nampaklah tombaknya itu bagaikan seekor naga yang sedang menari-nari di angkasa dengan dahisatnya. William mengamat-amati jalannya pertarungan satu lawan tiga itu dengan penuh perhatian. Ia merasa gembira melihat bahwa ilmu silat kakaknya telah meningkat berlipat ganda dibandingkan dua tahun yang lalu. Tetapi dalam menghadapi tiga orang lawan tangguh dari HWL Yongpang, kedua pihak hanya dapat mempertahankan kedudukan sama kuat saja. Aku harus segera turun tangan, kata gadis itu dalam hatinya. Dalam pada itu An Xiaolun dan Hongtoan juga tidak habis mengerti, kenapa gabungan kekuatan antara Song Kim dan kedua orang Shichong itu ternyata tidak dapat menyelesaikan lawan dengan cepat. Kedua penjahat itu tersentak kaget ketika mendengar William telah menantangnya, Hi, kenapa kalian hanya menjadi penonton saja? Buat apa senjata itu kalian bawa? Hendak kalian loka kan? Maksudmu, apakah kami berdua orang laki-laki ini harus bertempur melawan mutanya Hongtoan sambil cengar-cengir? Sedangkan An Xiaolun bersikap lebih hati-hati, dan dengan waspada ia memperhatikan gerak-gerik gadis yang berani itu. Agaknya William lebih dulu ingin menghajar Hongtoan yang memuakannya itu. Dan orang Shihong itu jadi terkejut bukan main ketika tiba-tiba melihat William berkelebat cepat ke arahnya. Begitu cepatnya sehingga tubuh gadis itu hanya berujud segumpal bayangan yang menerjangnya, secara naluriah Hongtoan mengangkat toya perunggunya untuk membela dirinya. Tapi tubuh gadis itu seperti seekor burung camari yang bermain-main di atas gelombang samudera, begitu lincah tiba-tiba ia melejit ke sebelah lain, dari tubuh lawannya. Dan begitu sepasang tangannya ikut bergerak pula, terdengarlah Hongtoan menjerit, disusul suara pipi digampar beberapa kali. Sewaktu William melayang mundur kembali, mana nampaklah bahwa Hongtoan sudah berganti rupa. Kini sepasang pipinya bengkak memiru seperti martabak hangus, bibirnya berdarah dan juga membengkak hampir dua kali lipat dari ukuran aslinya. Dan ketika ia membuka mulutnya maka berlompatanlah empat buah gigi dari mulutnya. Selama kejadian itu berlangsung, An Siolun hanya berdiri sambil melongo di tempatnya, tanpa kuasa menolongnya. Hampir-hampir tidak percaya menyaksikan bahwa kawannya itu ditampar pulang-balik tanpa mampu menangkis atau menghindar sedikitpun oleh seorang gadis remaja. Gerakan gadis itu yang begitu cepat benar-benar telah mempesonanya. Kata An Siolun kemudian, kepada Hongtoan, sudah ku peringatkan kepadamu, kau pasti tidak mengalami nasib seburuk ini jika kau cukup berhati-hati. Dan aku pun yakin bahwa gadis inilah yang membantu Hang Ho Sem Hiong ketika hendak dibunuh oleh orang-orang Ui Ki Tong dan Ang Ki Tong. Ucapan An Siolun itu mengingatkan Willian akan peristiwa di kota Ki Hong, di mana Hang Ho Sem Hiong bertiga terbunuh tanpa tertolong lagi, maka seketika itu juga menggelegaklah darah gadis itu. Tanpa banyak bicara lagi, ia pun menyerang An Siolun dengan sebuah tendangan sabit yang cepat dan keras ke arah leher An Siolun. An Siolun memang lebih berhati-hati dari Hongtoan, dan ia sudah waspada sejak tadi. Maka begitu tendangan Willian datang, cepat dia mengendapkan tubuhnya untuk menghindar, bersamaan dengan itu goloknya pun digunakan untuk membabat kaki Willian yang bertumpu ke tanah. Namun gadis itu justru melompat ke atas dan menendangkan lagi kakinya ke batok kepala lawannya. Tanpa An Siolun sempat menarik goloknya, tahu-tahu tendangan lawan sudah meluncur begitu dekat dan begitu cepat ke kepalanya. Hanya ada satu jalan, yaitu membanting diri dan bergulingan menjauhi lawannya. Dia berhasil menyelamatkan diri, namun keringat dingin telah membasahi punggungnya. Hampir saja ubun-ubunnya pecah berantakan terkena tendangan macan betina Siolun Bey yang perkasa itu. Dalam pada itu, Hongtoan menjadi sangat murka karena telah dipermalukan begitu hebat oleh gadis itu, maka dengan beringasnya ia maju kembali. Dengan sebuah sapuan keras Toya perunggunya, ia bermaksud mematahkan kaki gadis itu supaya bisa ditangkapnya hidup-hidup dan kemudian akan dipermainkannya sesuka hati. Demikianlah, sebuah ajang pertempuran baru telah dibuka di tengah padang perdu yang sepi itu. William hanya dengan mengandalkan kekuatan jari-jari tangannya serta kecepatan tendangan dan kelincahannya, telah menghadapi dua serangkai bekas bajak laut yang bersenjata golok Tantu dan Toya Cebi Kun itu. Tadinya An Siolun dan Hongtoan berharap bahwa dengan gabungan kekuatan mereka berdua tentu paling tidak akan dapat mendesak gadis lawannya itu. Tetapi mereka terkejut bukan kepalang setelah menemui kenyataan bahwa mereka bagaikan membentur sebuah tembok baja karena gadis itu begitu tangguhnya. William bukan cuma bertahan, tetapi juga mampu memberondongkan serangan-serangan terarah yang membuat kedua lawannya harus menyelamatkan diri dengan sibuknya. Kedua bekas bajak laut kuning itu akhirnya menjadi marah juga. Akhirnya terdengar suara An Siolun kepada kawannya, Hongtoan, ku kira sulit sekali untuk menangkap hidup-hidup gadis ini. Kini biarlah kita tidak usah ragu-ragu lagi andai kata senjata-senjata kita merobek kulitnya atau meremukan tulang belulangnya, asal jangan sampai kita dihina tidak becus menghadapi seorang perempuan. Betul, aku pun tidak berselera lagi kepada kecantikannya. Aku kini hanya ingin mencincang tubuhnya untuk melampiaskan kemarahanku sahut hontuan. Begitulah kedua bekas bajak laut itu kini tidak ragu-ragu lagi dalam memainkan senjata mereka, sebab mereka telah menyingkirkan niat. Mereka untuk menangkap William hidup-hidup. Kini mereka benar-benar telah berkelahi dengan ganas dan diwarnai oleh nafsu membunuh yang berkobar-kobar, biarpun lawan mereka adalah seorang gadis cantik yang usianya pantas untuk menjadi keponakan mereka. Golok Tantu di tangan An Siolun berputar kencang menggulung lawannya seperti sebuah baling-baling yang dihembus badai, menyebarkan udara kematian yang menggidikan perasaan. Dan permainan golok yang hebat itu masih digabungkan dengan gaya permainan Toya C. Bin Kun Hon To'an yang dapat diumpamakan sehebat pusaran air yang siap untuk menghisap, menggulung dan membinasakan lawannya. Menghadapi dua orang lawan yang bertempur dengan penuh kemarahan itu, William bertindak semakin hati-hati dan cermat. Dalam hatinya diam-diam ia juga memuji ketangkasan lawan-lawannya, sebab sebagai anggota biasa HWL Yongpang saja mereka sudah begitu tangguh, lalu kira-kira entah bagaimana kepandaian para pemimpinnya, terutama HWL Yongpang Chu sendiri. Tidak mengherankan kalau Siolun Pei sampai merasa perlu untuk menyebarkan Eng Hyong Tiap kepada para ksatria dunia persilatan untuk merundingkan perkembangan ini. Dengan munculnya HWL Yongpang, agaknya memang keamanan dunia persilatan bagaikan telur di ujung tanduk. Tetapi gadis itu sedikit pun tidak merasa gentar, ia masih tetap percaya bahwa kepandainya akan dapat mengatasi kedua lawannya itu, meskipun mungkin ia harus dipaksa memeras keringat sampai puluhan jurus. Bahkan timbul niatnya untuk membinasakan kedua lawannya ini sama sekali, karena hal itu sedikit banyak akan mengurangi kekuatan HWL Yongpang. Selain itu juga agar secepatnya ia bisa membantu kakaknya yang sedang menghadapi tiga orang lawan. Memang saat itu Tong Wi Hang pun sudah basah kuyuk dengan keringat, karena menghadapi tiga orang lawannya itu benar-benar memerlukan pengorahan seluruh kepandainya. Apalagi, selama dua hari dua malam ini Wi Hang dalam keadaan kelelahan dan kurang merawat keadaan tubuhnya, sehingga keadaan tubuhnya pun tidak sesegar lawan-lawannya. Akhirnya Wi Hang dipaksa untuk mengakui kenyataan bahwa mustahiliah dalam keadaan seperti itu akan dapat mengalahkan musuh. Namun bagaimanapun juga Wi Hang tetap bertempur dengan gigihnya, sehingga Song Kim, Chong Hun dan Song Lo juga dipaksa untuk memeras keringat secara habis-habisan. Jika Wi Hang menyerang, maka gerak pedangnya bagaikan seekor ular sakti yang menggeliat, meliup dan mematuk dengan ganasnya. Tetapi kepungan lawan-lawannya bagaikan benteng besi yang makin lama makin menyempit dan menggenceknya. Ternyata Wi Hang bukan seorang pemuda berotak buntu. Menghadapi keadaan yang kurang menguntungkan bagi dirinya itu, ia akhirnya mengambil keputusan untuk mengambil kedudukan bertahan saja sambil mencoba mengambil nafas. Ia hanya akan memelah diri saja, sambil menunggu sampai musuh-musuhnya berbuat kesalahan sendiri. Dalam pada itu Song Kim telah mengutuk habis-habisan di dalam hatinya, karena ia ternyata tidak dapat segera membereskan orang yang dibencinya sampai ke tulang sum-sum itu. Meskipun kadang-kadang Wi Hang nampak terdesak, tapi jalannya pertempuran itu entah masih harus berapa lama lagi untuk membunuh Wi Hang. Tadinya Song Kim mengira bahwa setelah dirinya mendapat gemblengan dari guru barunya, maka ilmu silatnya telah meningkat pesat sehingga Wi Hang tentu akan dapat dikalahkannya tanpa banyak susah payah. Apalagi dengan bantuan dua saudara si Cong yang cukup tangguh pula. Namun yang terjadi di hadapan matanya sekarang ini benar-benar sesuatu yang sangat menjengkelkan. Setelah bertarung ratusan jurus, ternyata masih belum nampak gejala-gejala Wi Hang akan kalah. Memang anak muda si Tong itu kadang-kadang berlompatan mundur untuk menghindari banjir serangan lawannya, tapi itu tidak berarti kalah. Bukan hanya Song Kim, tetapi sepasang penjahat dari Soateng itu juga mulai menjadi gondok karena menemui perlawanan setangguh itu. Beberapa kali kedua saudara itu berhasil mendesak Wi Hang, dan mereka mengira bahwa pertempuran akan segera berakhir tapi ternyata lawan mereka berhasil memperbaiki dirinya dan kembali sanggup meneruskan perlawanannya. Bahkan setelah Wi Hang dapat memulihkan ketenangannya dan memusatkan diri hanya kepada pertahanannya, maka ia nampak semakin ulet dan tangguh. Sedangkan lawan-lawannya yang semakin naik darah itu jadi semakin kalap dan bernafsu, dan tanpa sadar mereka telah menghamburkan tenaga naik jauh lebih cepat dari Wi Hang. Anak gila ini entah kesurupan demit dari mana, gerutu Chong Hun di dalam hatinya. Di Taibeng dia berhasil melepaskan diri dari kakak beradik sepupu Au Yang yang ganas seperti setan itu. Dan kini tampaknya kami bertiga pun tidak akan bisa berbuat terlalu banyak kepadanya. Dan ketika Chong Hun menoleh ke lingkaran pertempuran antara Willian dengan kedua lawannya, maka hati Chong Hun menjadi kecup ketika melihat bagaimana dua orang rekannya itu pun mengalami kesulitan besar melawan Willian. Langit di ufuk timur semakin cerah, selubung gelap malah bagaikan tersingkap oleh cahaya merah keemasan yang begitu gemilang. Cahaya fajar yang begitu lembut dan indah telah muncul. Tetapi segala keindahan fajar di tengah padang perdu itu dipersetankan begitu saja oleh tujuh orang manusia yang sedang mempertarungkan nyawa di tempat itu. Panca indrah dan perasaan mereka tertutup sama sekali dari keindahan sinar surya yang keemasan, kicau unggas liar yang bagaikan nyanyian dewata atau gemerisik lembutnya rumputan. Yang ada di dalam pikiran mereka hanyalah semua yang membunuh atau dibunuh, tidak ada pilihan yang ketiga. Dendam dan kebencian telah membutakan manusia-manusia lemah itu. Sejalan dengan munculnya seng surya yang merambat sejengkal demi sejengkal ke puncak langit itu, maka makin panas pula jalannya pertempuran itu. Jurus-jurus mematikan dikeluarkan semua, dicoba keampuhannya melawan jurus-jurus lawan yang juga mematikan. Bentakan-bentakan yang mengandung kemarahan dan kebencian terdengar mengoyak-oyak dan menodai kesyahduan pagi yang indah itu. Semua yang bertempur telah berubah menjadi makhluk-makhluk haos darah dan mabuk dendam. Dalam keadaan tubuh yang belum bisa bergerak sedikitpun karena tertotok, Cian Ping menyaksikan jalan pertempuran yang sengit itu, perasaannya tegang bukan main. Dapatkah kekasihnya dan temannya itu mengalahkan lawan-lawannya? Ataukah Song Kim dan kawan-kawannya yang akan merebut kemenangan, sehingga dirinya akan mengalami nasib yang sangat buruk dengan menjadi barang permainan dari orang-orang HWL Yongpang? Ketika Cian Ping mengamat-amati pertarungan antara Wilian melawan keroyokan An Siolun dan Hontoan, timbulah keheranan Cian Ping melihat gadis yang dicemburuinya itu ternyata justru berhasil mendesak kedua lawannya. Padahal kedua orang bekas bajak laut itu adalah penjahat-penjahat yang garang dan ditakuti, namun tidak berkutik menghadapi seorang gadis remaja yang bertempur tanpa senjata. Diam-diam Cian Ping mulai berpikir dalam hati, alangkah hebatnya teman Ahong ini, entah di mana Ahong berkenalan dengannya. Apabila gadis itu berhasil merobohkan kedua lawannya, maka ia akan bertempur berpasangan dengan Ahong, alangkah serasinya, dan aku di sini hanya bisa meringkuk tak berkutik tanpa mampu berbuat apa-apa. Rupanya sedikit banyak Cian Ping mulai dipengaruhi perasaan bersaing dengan gadis yang belum dikenalnya itu. Ia tidak sudiklah akan dianggap sebagai gadis yang tidak punya guna. Keinginan untuk berbuat sesuatu itu telah mendorong Cian Ping untuk mengerahkan tenaga dalamnya untuk mendobrak jalan darahnya yang buntu karena tertotok itu. Daya kerja totokan itu memang sudah hampir habis dan semakin melemah, maka ketika Cian Ping menyalurkan tenaganya untuk mendobrak beberapa kali, akhirnya terbukalah jalan darah yang tadinya buntu itu. Tetapi untuk mengakali lawannya, gadis itu masih pura-pura terbaring tak berdaya, padahal ia sedang membiarkan otot-ototnya yang kaku itu agar melemas kembali. Maka terkejutlah orang-orang HWL Yongpang itu ketika melihat Cian Ping kemudian melompat bangun dengan garangnya. Sung Kim cukup mengenal sampai di mana tingkat kepandaian putri bekas gurunya itu. Meskipun kepandaian Cian Ping belum bisa disejajarkan dengan Wihang maupun gadis yang saptunya lagi itu, tetapi tingkat ilmu yang dimiliki Cian Ping lebih dari cukup untuk mengubah keseimbangan pertempuran yang tengah berlangsung itu. Bebasnya Cian Ping bukan merupakan pertanda yang baik bagi orang-orang HWL Yongpang. Karena agak terganggu perhatiannya oleh bebasnya Cian Ping, hampir saja tenggorokan Sung Kim tertusuk tembus oleh pedang Wihang. Untunglah ia masih sempat menggunakan gerak Hang Hang Tiam Tau, burung Hang mengangguk, selain itu juga karena kedua saudara Chong menolongnya tepat pada waktunya. Setelah bebas, Cian Ping kini benar-benar merasa mendapat kesempatan untuk melampiaskan semua perasaannya yang terpendam selama ini. Sejak diculik dari rumahnya, gadis itu merasa kebebasannya hilang dan perasaannya sangat tertekan, meskipun orang-orang HWL Yongpang itu belum sempat berbuat sesuatu pun yang menodai dirinya. Meskipun demikian gurawan dan percakapan orang-orang HWL Yongpang itu sempat membuat dirinya marah dan jijik, apalagi kalau mengingat bahwa orang-orang inilah yang telah membunuh ayahnya. Putri Cian Sinwi itu segera memungut sebatang kayu sepanjang lengan dan sebesar lengan orang dewasa pula. Dengan senjata itulah ia menghantam kepala Song Kim yang sangat dibencinya itu, sambil berteriak marah. Ikut sertanya Cian Ping dalam gelanggang pertempuran itu sempat membuat Song Kim dan kawan-kawannya terpecah perhatiannya. Song Kim sendiri harus cepat-cepat melompat mundur sambil menundukkan kepalanya, karena tidak mau kepalanya pecah oleh pukulan yang dipegang Cian Ping. Mundurnya Song Kim sama dengan bobolnya kepungan atas diri Tong Wihong. Dengan serangan pedangnya yang gencar dan bertubi-tubi, Wihong berhasil memaksa kedua saudara Chong itu berlompatan mundur dengan kacau balau. Kesempatan itu segera digunakan oleh Wihong untuk mendekati Cian Ping. Adik Ping, kau tidak apa-apa tanyanya. Cian Ping tidak begitu menghiraukan pertanyaan itu. Dengan kebencian dan kemarahan yang meluap-luap ia memburu Song Kim sambil berteriak, manusia berjantung anjing. Manusia tidak kenal budi. Aku bersumpah tidak sudih hidup bersama-sama denganmu di bawah satu kolong langit. Song Kim yang biasanya bersikap garang itu kini menjadi gugup dan kecut hati menghadapi kemarahan gadis itu. Ia berlompatan mundur dengan ngerinya, sambil mencoba menenangkan gadis itu, Adik Ping, coba kau dengar dulu penjelasanku. Namun gadis yang sedang kalap itu terus mengejarnya, serunya dengan suara yang agak terisak, Siapa sudi adikmu? Hubungan kita sudah putus. Kau adalah seorang murid yang tidak tahu membalas budi. Ingatkah kau siapa yang telah membesarkan dan merawatmu sejak kecil, Dengan kasih sayang seperti kepada anak laki-lakinya sendiri? Bukankah ketika itu kau hampir mati kelaparan di pinggir jalan menyusul dengan ucapannya itu, Kayu di tangan Cian Ping telah disodokan kembali ke ulu hati Song Kim. Si bekas kakak seperguruan ternyata hanya menghindar saja dan tidak berani. Menangkis atau membalas menyerang, rupanya khawatir kalau membuat gadis si Cian itu bertambah marah. Sebagai putri tunggal Cian Sinui, tokoh yang disegani di wilayah Kengpak, Maka Cian Ping sudah mempelajari ilmu silat sejak umur tahun, dasar ilmu silatnya pun cukup kuat. Maka begitu serangan yang pertama dapat dihindari Song Kim, Gadis itu menyusulkan serangan berikutnya dengan memutar kayunya dan menghantam ke lambung Song Kim dengan berasnya.